Hai apa itu Oh tahu Chris tahu Yes tahu Yes kita mau sedikit mengambil kanan ambil kanan sini cuy aku tadi melihat ada dagang-dagang yang enak-enak maksudnya bukan enak-enak yang gitu ini dagangnya enak-enaknya lain guys tahu cuy tahu kerenyes semoga aja harganya nggak terlalu mahal ya selaku cuman bawang Rp20.000 tapi di debit ada lima m-m-m-m dari tadi itu aku bilang terus 5m harusnya aku pulang-pulang tuh bawa n-mac baru atau bawa ADP ini pulang-pulang bawa tahu kerenyes mantut ya Oh lumayan tuh thumbnail cuy masa thumbnail jalan raya buka nggak kira-kira atau aku tabrak aja sekalian ini Wow Wow Hai beli ya eh berapaan ini 15000 ya kasih satu porsi dan 15000 dagang tahunya ngeri cuy bertato tapi tapi apa namanya istilahnya mau mau berusaha ibaratnya ya kayak gimana ya pandangan orang beda-beda sih terhadap tato tergantung bagaimana kelakuannya Hai kalau namanya emang terserah sih kalau aku kalau aku sih orangnya enggak rahasia rahasia samad ya hebatnya mau agama apa suku apa mau bertato mau enggak mau mau itu pokoknya makhluk astral pun aku ajak berteman asal dia emang sopan juga ke aku gitu loh guys tadi aku beli tahu kerenyes dan Rp15.000 Rp15.000 satu satu dus enggak tahu apa aku bilangnya tapi tadi aku sempat hitung isinya tuh 10 guys jadi kayaknya ini lebih mahal dari tahu semudang tapi aku enggak tahu kalau kualitas rasanya nanti kita cek aja ya kasihan loh Alpamark jualan pinggir jalan ya nanti di di uber sepoh PP loh kamu tuh Hai sekarang jaman copy dini apapun dilakukan guys Hai jangkan jualan pinggir jalan di pinggir sungai di pinggir bila perlu tuh di pinggir jalan tol juga jualan kalau umpamanya lagi kondisi krisis kayak gini ya mau nggak mau ya harus mau kalau mau bertahan Hai tapi di Bali gimana ya kalau bisa dibilang ya ya di rumahnya aku kemarin sempat ada yang meninggal takutnya katanya kena Corona soalnya meninggalnya kena karena gejala yang apa nah gejala-gejala Corona gitu loh ini masih nunggu hasil swab tes aja sih sebenarnya sama jenazah eh bukan jenazah di swab tes ibaratnya hasil swab tes yang kemarin itu loh sebelum dia meninggal mungkin Aduh kakiku pegel takutin nanti kalau positif Wah aku nggak bisa buat konten keluar guys pasti di karantina wilayah komplek rumahnya aku itu dan kalau di karantina aja sih enggak masalah tapi bahannya kalau aku juga di swab tes nanti aku disuntik hahaha kayaknya aku harus sembunyi di bunker deh bunker bawah tanah deh soalnya aku phobia jarum suntik guys phobia jarum suntik mungkin woi ada 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 lihat ada layangan burung limbat loh lagi jaman sekarang tuh layangan burung limbat sekarang terbang di atas nih lihat Alpamark menjualan pinggir jalan kayak kasihan aku ngeliatnya tapi mau gimana lagi ya semua soalnya merasakan jadi susah kalau mau protes tuh harus kemana protes nggak bisa nggak ini kayaknya vlog yang membosankan guys soalnya aku ngoceh ngoceh nggak jelas sih dari tadi di depannya aku ada pespa legend ini ini baru bener-bener the real pespaners alias apa ya kalau pespa ya nama klubnya pokoknya the real the real gentle gitu loh kalau pespa sekarang tuh kan rata-rata kan nggak ada plat nomornya nggak ada plat nomor kenal port brong tapi syukur aku belum pernah lihat pespa pakai ban cacing itu yang bersyukurnya aku betapa betapa direndahkannya derajatmu nanti kalau pakai ban cacing di pespa haduh Halo sobat baku hantam yang dari kemarin ngutang di warung tapi tidak dibayar-bayar ini kayaknya vlognya nggak bakal aku cut guys supaya kalian merasakan apa yang terjadi kalau vlognya aku nggak di-cut soalnya kebanyakan vlognya aku kan di-cut-cut aku mau bikin sekali vlog yang kayak motovlogger motovlogger lain gitu loh kalau motovlogger lain kan dia sekali satu tek satu tek dia langsung ngoceh langsung ending sama opening sama endingnya itu enggak ada putus-putus dia ibaratnya langsung aja Hai tapi di sini aku mau coba biasa kan aku kad biasa sekarang tiba-tiba lagi ada di Denpasar nanti Kak tiba-tiba udah ada di tabanan gitu jadi jadi perjalanan enggak enggak ada yang tahu gitu makanya sekarang aku mencoba untuk tidak meng-cut dan ya rasakan sendiri akibatnya karena inilah hasil konten yang tidak di-cut Aduh piceks 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 salib piceks Wow tetap motorku masih ada tenaganya cuy Aduh ini di jalan ini nyaris ya aku biasa belok kanan loh takutnya gitu pernah aku pengen belok kanan di sini taunya jalan satu arah Hai pas masih masa-masanya dimana aku tuh jarang keren pasar bukan jarang lagi belum pernah malahan Hai ini sekarang kita menuju perjalanan pulang dimana ini masih ada di jalan mana ya jalan-jalan apa nih weh mana pelang aduh pada pelang lo kampret di depan itu mah pelang itu mah pelang pesanan aku baca tadi sekarang kita berada di jalan jalan kepundung Hai kampeknya mereme dadak dia si Yaris tadi tuh kita sekarang berada di jalan kepundung entah tembusnya dimana ini seperti ada vlogger atau motovlogger atau subscriber atau followernya aku ada tinggal di sini kan nanti Oh itu rumahku itu seharusnya kalian jangan gitu itu harus ketahuan jadi rumahmu di sana loh entar pas kalian bilang Oh itu rumahku di dalam rumahnya ada Lamborghini Wah jadi kesempatan maling kalau gitu mah ku maling kalau gitu Hai turut ini present aku pernah lewat sini deh sama temennya aku di si Stephen itu yang sekarang udah jadi bukan kepala toko lagi ya dia yang punya tokonya deh berasaan juragan sembako kalau sembako kalau aku bilangnya ini juga nih nyaris aku belok kiri biasanya orang jalan satu arah loh ini kita harus belok kanan di sini saking nggak tahu jalannya aku udah jalan sekitar beberapa puluh meter itu baru sadar aku anjir nih jalan satu arah kampret ya balik lagi aku Hai ini sekarang aku lagi nyari jalan menuju pulang eh bukan pulang sih sebenarnya lewat ke Gatsu ya tuh lihat tuh dari tadi dagang jeruk aja di jalan tuh isi dagang jeruk aja semua coba dengan dagang pisang pasti aku beli ini ini apalagi nih opitsa-pitsa hati cuy Hai empat seratus ribu kalau boleh beli satu dua puluh lima ribu mau aku beli tapi kalau disuruh beli empat siapa aku kasih lagi Hai dagang telur juga entah kenapa kok dagang telur dagang telur nih dagang telur apa nih jeruk lagi jadi apa jeruk telur doh kampret ih dulu bacaannya apa tadi jeruk atau telurnya aku aku berani tak aku berani taruhan tuh angka pertama tuh J lo tadi J jeruk tapi J sama T nyaris mirip ya bener nggak J apa J kalau nggak salah nih tadi deh J aku berani mataku nih masih kampret jeruk lagi jeruk lagi ada apa dengan jeruk sebenarnya apa bisa nangkal Corona itu atau umpamnya lagi tren-tren aja kayak goes-goes semangat pagi tuh goes-goes semangat goes ya sendi sehat semangat goes aku enggak tahu apakah itu termasuk tren atau gimana Hai jeruk tapi isinya aku sumpah berani cuman nanti kita cek rekamannya lah kayaknya aku yakin itu jeruk gitu loh sore ketutupan dari kertas sebelahnya J kan jeruk J sama T itu bisa mirip loh nggak tahu lah itu aja bodo amat aku mau jerukmu telur juga orang aku juga enggak beli si Herman kardon biasa keliling dia bawa-bawa panamai bawa telur ya keliling ke rumah tapi aku juga jarang beli sih orangku udah punya langganan Hai dia konsernya sekarang udah mulai loh di Senggol Tabanan mungkin kalian yang mendengar vlognya ini bisa foto-foto nanti upload di bukan upload sih kirim ke Instagramnya aku nanti nanti aku kasih penghargaan kalian konsernya dia itu loh wei lari saham semalam itu bisa dapat 100.000 200-300 Hai jangan salah loh suaranya dia walaupun tugasnya dia cuman ngedorong aja lumayan loh itu si bapak dari anak ram jodoh bukan anaknya dia juga sih kayaknya Hai masker lagi masker ini apa sebenarnya aku mau cari disini ya person ada yang jual pai susu ya Hai tadi aku bilang ke kalian aku cuman punya uang 20.000 ya tapi kok bisa lima puluhan yang keluar dari ini dari joknya gua aku masih penasaran sama tahu tadi loh 15.000 dapat sepuluh apa kota sama karetnya dihitung lagi 5.000 ya Hai 10.000 dapat sepuluhan seribu satunya ya mungkin aja sekitar apa namanya 1250 harganya mungkin hier belok kiri dia si kampret si Inopa kampret Hai nah ini baru bener nih ada pelangnya Aduh kampret jalannya rusak Halo Datsun Hai kamu mau kemana Sun Natsun guling Hai gaspul Hai ini enggak tahu nanti mulainya dari mana ya kayaknya dari level level one apakah plaza renon tuh kayaknya nanti deh vlognya ini vlog nggak jelas ini jadi kita disini mau tanpa sekat mau membersih apa namanya memperpanjang durasi menambah jam tayang ataupun tuh belok kanan nih ke mana tembusnya aku belum tahu loh tanya kita wajib mencoba jalur yang tidak mainstream Yes kita ambil kanan ambil kanan tapi lampu merahnya disini lama loh wih 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 waw 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 wuh wuh itu baru motor namanya itu cuy BMW GS tuh cuy harganya berapa ya kayaknya tuker ginjal juga kayaknya masih nombok deh tuh lamanya lamanya tidak dikat oke tidak dikat kayaknya udah mau hijau deh ciri-cirinya mau hijau kalau orang yang sering lewat sini tau udah dia ciri-cirinya hijau tapi karena aku masih baru jadi aku tidak tau apakah lampu ini bakal hijau atau merah permanen ada ya gitu ya mungkin lampu merah merah permanen gitu loh kayak spidol tapi nanti kayaknya aku mau closing di depan aja guys mau sekalian apa namanya mengeksplore lagi dikit lah atau mungkin aku bikin part ketiga gitu ya soalnya part kedua ini udah panjang banget loh rasanya mungkin ada 20 menit aku ngomong dari tadi nih dari dagang tahu cuy bener gak? dari dagang tahu sampai disini loh kayaknya aku closing aja lah kasian loh kuota kalian ini juga sebenarnya vlog cuma ngomong-ngomong aja sih sebenarnya bukan gak ada yang dibahas gak ada yang apa gitu pokoknya di setiap video tuh ada video yang utama video yang video yang tuh loh kenapa tadi si bitcampretnya ada video utama dan ada video yang tidak penting gitu loh biar balance dia oke guys terima kasih sudah menonton salam safety eh tunggu dulu eh tuh dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu apa apa kayak yang kurang loh tadi aku pengen ngomong kayak yang kurang oh iya rating belum mati kampret pantus kok kayak ada yang kurang kataku itu apa jajanan apa lagi tuh enak kayaknya cuy pengen aku loh tapi gak aku udah punya tahu ini aja dululah rating belum mati ini aja lah nanti kapan-kapan kita lewat lagi kita belanja ke sana takut nanti baru di CR harganya berapa 30 ribu wah humble suangku di jog terus pariokku nih minum apaan besok oke guys terima kasih salam safety and cut selamat menikmati